Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar tanya-jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya menjawab. Berisikan kumpulan tanya-jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, tugas, dan ringkas. Tentu terdapat toko yang menjual sperma. Apakah itu diperkenankan? Lalu bagaimana nasab janin tersebut jika berhasil dibuahi? Syukuran Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di negeri, pasti bukan negeri agama, bukan negeri islam. Haram. Tidak diperkenankan. Kalaupun dibeli oleh seorang wanita, nasabnya tidak ada ke bapaknya karena tidak ada nikah. Tidak ada maksud. Dan hukumnya haram. Seperti berzinaan. Jadi tidak boleh. Hukumnya haram, jual sperma adalah haram. Dan bukan dalam islam. Bukan dalam islam seperti itu. Tidak ada. Islam tidak ada yang demikian. Orang ingin punya anak menikah, selesai. Bukan harus beli sperma. Tapi ada di negeri-negeri yang tidak punya iban, seorang wanita tidak mau menikah, dia lebih senang dengan berzina. Kalau ingin punya anak, langsung beli sperma yang sesuai. Masya Allah. Itu adalah tidak dibenarkan dalam islam. Dan tidak ada nasab di sana. Tidak ada nasab di sana. Kenapa? Spermanya orang tidak ada akad nikah. Kecuali memang kasus daruratnya seorang suami yang lemah. Mungkin spermanya tidak bisa membuai secara langsung. Harus melalui proses. Itu pun harus dengan bermacam-macam. Ini harus ditinjur hukumnya dari banyak sisi. Sisi akhlak, sisi aurat, sisi macem-macem. Tapi secara global bahwasannya. Seorang suami yang mungkin spermanya tidak bisa membuai. Melalui melalui proses. Melalui satu proses. Proses tabung dan sebagainya. Jadi pembuahnya adalah pembawaan elektronik. Elektrik. Pembawaan di luar rahim. Setelah itu nanti akan ditempelkan di dinding rahim. Disuntikin di rahim. Maka itu adalah yang sering disebut dengan bayi tabung. Maka kalau sperma suami. Tapi bermasalahnya bukan sampai di situ. Ini dokternya jujur tidak. Jangan-jangan hanya ingin sukses saja spermanya orang dimasukkan. Dibuahkan. Jadikan. Karena dokter tidak punya iman. Yang penting saya dapat duit. Sebab target saya gagal. Saya hanya dapat 50 juta. Tapi kalau sampai hamil 300 juta. Bisa saja spermanya orang. Mungkin sperma dirinya sendiri. Yang diolah. Sehingga sampai bisa menjadi janin. Bisa saja. Di sini perlu proses. Makanya jangan gampang matakan buah yutabung gampang. Kemudian sisi lain. Tidak darurat orang punya anak. Orang tidak punya anak bisa masuk surga kok. Saya datang Aisyah tidak punya anak. Kemudian apa? Jangan sampai nanti proses penempelannya di dinding rahim itu sendiri. Ternyata nanti harus membuka uratnya. Dokter laki dan sebagainya. Maka kami sampaikan kepada siapapun yang tidak dikarunia oleh anak. Karena memang. Mohon maaf ya. Spermanya lemah. Tidak bisa membuyai. Tidak bisa sampai untuk membuai. Maka ketahilah. Banyak pendahulu-pendahulu yang tidak punya anak. Tapi tidak akan rendah di dunia dan di akhirat. Tetap mulia. Jangan sampai ambisi. Ambisi dengan cara yang haram. Secara untuk akhir. Asalkan semuanya. Dalam bahasa fikir. Kalau spermanya suami. Istidkhulul mani. Seorang istri masukkan spermanya suami. Itu kan istri sendiri yang memasukkan. Mandi tidak dimasukkan. Tapi kalau sudah proses. Bayi tabung ini bukan proses sementurkan. Sederhana. Bukan disontekan langsung jadi begitu. Bukan proses yang panjang. Masya Allah. Maka yang berurusan dengan bayi tabung ini. Harus betul-betul waspada urusan kesyariatannya. Memang ini akan berikan solusi kepada seorang untuk punya anak. Tapi yang sudah misalnya punya anak dengan bayi tabung dan sebagainya. Itu amanah dijaga. Hanya kedepannya harus berwaspada tentang proses. Maksudnya bagi siapapun yang ingin mengatakan boleh dan tidak boleh itu enggak gampang. Harus ditinjau di beberapa sisi. Ini sisi dari sisi tentang money halal. Money halal, money suami. Prosesnya seperti apa. Dari sisi akhlak dan seterusnya. Kemudian sisi masalah haruman. Masalah muka aurat dan seterusnya. Kemudian sisi masalah daruratnya seperti apa. Seperti itu. Sebab ini berkembang lagi nanti adalah istilah-istilah cloning. Macem-macem. Kalau kita ingin membuat satu orang dengan model begini. 20 orang dengan wajah yang sama. Ini kisah zaman kita beberapa tahun yang lalu. Ada satu informasi tentang adanya kemungkinan cloning yang bisa dihadirkan kepada manusia. Mencontoh dari yang ada di mana. Swede atau mana. Tentang uji coba kepada kambing doli. Sehingga bisa membuat begini. Nanti akan diterapkan manusia. Bagaimana? Ya secara akhlak enggak bisa. Jadi orang bisa punya wajah ini. Punya dari bahan yang satu. Kemudian sebabkan ada dalam istilah kedokteran. Wallah alam bagaimana kebenarannya seperti apa. Bisa nanti terbelah lagi. Jadi bisa satu bahan itu bisa menjadi banyak. Lalu wajahnya sama semuanya. Jadi ada yang kisah pembelahan itu. Tidak tahu cara bagaimana. Jadi proses inseminasinya adalah di luar rahim. Kemudian setelah itu akan terbelah menjadi apa. Panjang kisahnya. Kemudian ini tempelkan rahimnya si A, B, C. Nanti keluar mirip semuanya sama. Kembar 200 orang. Biarpun belum tentu terjadi pada manusia. Itu kan kisah kambing. Tapi secara akhlak, secara syariat. Kita harus tahu di situ. Jangan sampai gampang latah. Teknologi-teknologi itu. Bukan itu. Tapi kita harus injur secara syariat. Khususnya dalam dua medis. Medis itu adalah hal yang sangat kita perlukan. Perlukan kifayah. Pahalianya besar orang yang menekuni dunia medis. Karena apa? Dibutuhkan oleh orang-orang yang sakit. Dan menolong orang sakit pahalanya kendiri. Tapi sisi lain. Jangan sampai kita masuk ilayah yang diharamkan oleh Allah. Agar kita menjalankan fardu kifah ini tetap dapat pahala. Allah alhamdulillah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.